Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT dengan limpahan berkah dan rahmatnya serta karunianya yang senantiasa selalu memberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan dalam memberikan dalam menyelesaikan tugas PCT ini ada pun tugas PCT kali ini yaitu membuat video presentasi dimana saya mengambil materi yang sama persis pada saat mempersentakan materi yaitu dengan membuat slide presentasi yang interaktif slide presentasi powerpoint yang interaktif ini dilengkapi dengan hyperlink dan menu yang cantik sehingga begitu dijalankan oleh audiens akan terpukau dan animasi-animasi yang diterapkan pada slide presentasi interaktif ini untuk membuat slide presentasi interaktif ini berikut langkah-langkahnya yang pertama yang pertama kita lakukan adalah membuka dokumen baru pada powerpoint dimana yang pertama kita lakukan mengklik tab home kemudian memilih menu layout kemudian kita memilih menu blank maka yang kita dapatkan pada slide powerpoint itu benar-benar kosong yang kedua untuk memudahkan dalam membuat slide presentasi ini kita pertama mengaktifkan garis bantu yang pertama kita lakukan adalah kita mengklik tab view kemudian memilih guides nah pada setelah kita mengklik ini maka kita akan temukan pada slide presentasi itu ada dua garis bantu yang memandu kita untuk membuat menu-menunya nantinya langkah pertama langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat lingkaran nah kebetulan disini saya akan membuat dua lingkaran lingkaran yang pertama yaitu dengan memilih tab insert kemudian memilih menu shapes kemudian pilih menu shape oval atau lingkaran nah setelah kita mengklik pilih oval maka kita akan mendrag dan menarik shape itu sehingga membentuk lingkaran nah untuk mendapatkan lingkaran yang benar-benar bulat dan sempurna itu kita menekan dan menahan tombol shift pada keyboard kemudian di drag nah untuk memudahkan buat lingkaran diameternya kira-kira 15 cm atau sesuai kebutuhan kita nah seperti ini lingkarannya benar-benar berbentuk bulat dan selanjutnya jika kita ingin meletakkan tepat-tepat di tengah slide lingkaran ini caranya kita mengklik tab format kemudian film menu kemudian menu legend setelah menu legend kemudian legend center untuk dibuat di tengah tengah-tengah pada slide ini kita memilih legend middle agar nantinya lingkaran ini tepat berada pada tengah-tengah slide kemudian setelah kita membuat lingkaran langkah selanjutnya kita menghilangkan garis tepi lingkaran tersebut dengan cara klik tab format save outline kemudian memilih no outline maka garis tepi lingkaran tersebut sudah tidak ada atau sudah hilang setelah kita membuat lingkaran pertama kita akan membuat lingkaran yang kedua lagi dengan mengklik tab insert kemudian memilih menu shapes kemudian kita pilih kembali oval atau lingkaran nah seperti ini agar terlihat perbedaan maka kita mengganti warna dari lingkaran kedua ini dengan memberi misalnya warna abu-abu cara memberikan warna ini dengan mengklik format save field kemudian kita memilih warna-warna yang diinginkan setelah diberikan warna yang berbeda maka tampilannya seperti ini terdapat dua lingkaran dengan warna yang berbeda selanjutnya kita akan menghilangkan garis tipinya lagi dengan cara mengklik tab format save outline dan no outline nah tampilannya seperti ini kita sekarang sudah membuat dua lingkaran nah seperti ini selanjutnya setelah kita membuat dua lingkaran tersebut lingkaran yang kedua juga supaya posisinya tepat berada di tengah-tengah slide maka yang tadi kita lakukan yaitu mengklik tab format kemudian legend kemudian legend center kemudian legend middle supaya posisinya tepat-tepat berada di tengah-tengah slide dan selanjutnya setelah kita membuat dua lingkaran tersebut dan posisinya tepat berada di tengah-tengah slide kita akan membuat sebuah bentuk yang seperti atau mirip seperti kapsul caranya itu kita memilih pada menu yang ada pada shapes kita klik tab insert kemudian menu shapes kita memilih menu rectangle rounded seperti ini tampilannya setelah memilih tab insert menu shape atau rectangle rounded maka kita akan menerak shapes tersebut pada slide yang dekat pada lingkaran nah pada ujung lingkaran pada ujung bentuk kapsul tersebut biasanya terdapat tanda kuning atau titik kuning kita menarik sampai habis ke kanan titik kuning tersebut agar bentuk bentuk shapes ini benar-benar seperti bentuk kapsul setelah setelah berbentuk kapsul kita akan memberikan efek 3 dimensinya dengan memilih menu preset kita memilih menu preset 2 atau diberikan efek 3 dimensi klik save efek kemudian preset pilih preset 2 sehingga benar-benar bentuknya seperti berbentuk kapsul setelah kita membuat satu kapsul kita mengkopi menggandakan kapsul tersebut nah dimana ujung-ujung kapsul tersebut direfletkan pada ujung-ujung lingkaran tadi gambarnya seperti ini untuk menempatkan kapsul atau disejajarkan pada tepi-tpi lingkaran kita mengkopi kapsul berikutnya hingga kita memperoleh kapsul sebanyak sembilan dimana cara mudah untuk mengkopi kapsul tersebut yaitu dengan menekan dan tahan tombol kontrol di keyboard kemudian di drag nah ini ada tampilannya yang yang pertama satu kapsul lingkaran kedua dua kapsul lingkaran ketiga ada empat kapsul lingkaran ketiga ada enam kapsul lingkaran yang keempat ada delapan kapsul kemudian ini full jadi sepuluh kapsul semuanya nah ini sudah jadi kita sudah membuat sekian banyak dari kapsul tersebut nah langkah selanjutnya kita akan menghilangkan garis lingkaran yang berwarna abu-abu di tengahnya atau berwarna putih tersebut caranya seperti ini langkah pertama itu kita menghilangkan lingkaran yang di tengah kemudian kita menseleksi lingkaran tekan tombol dan tahan pada keyboard sehingga hasilnya seperti ini jadi lingkaran yang di tengah itu sudah benar-benar hilang oke langkah selanjutnya kita menyeleksi semua kapsul dengan menekan dan menahan pada tombol kontrol pada keyboard kemudian kita mengklik lingkaran yang berwarna biru ini setelah di klik semua terseleksi kita memilih tab format kemudian kita memilih menu mergesh kemudian kita memilih menu fragment kemudian kita klik di tempat yang kosong sehingga lingkaran yang berwarna abu-abu tersebut akan terpotong untuk menghilangkan lingkaran yang di tengah tekan tombol delete pada keyboard sehingga bentuk kapsulnya seperti ini benar-benar kosong di tengahnya setelah kita menghilangkan kedua lingkaran tersebut pada kapsul ini ujung-ujung kapsul kita beri warna yang bagian dalam sesuai selera misalnya kuning orange jingga hijau pink dan sebagainya jika kita ingin mempercantik tampilan dari slide ini kita akan memberikan semacam gambar-gambar icon yang berjenis PNG nah ini ada di klik di copy atau di download dari internet bagi pengguna microsoft office 2019 itu bisa di download di internet pada powerpoint maka nanti pada powerpoint itu ada reinstall menu-menu icon jadi kalau saya disini saya menggunakan powerpoint 2016 otomatis saya mendownload file master icon-icon yang berjenis PNG tersebut nah setelah kita berhiasan berupa icon dan selanjutnya kita akan menyeleksi icon dengan kapsul kemudian kita mengklik format kemudian dibentuk group supaya gambar dan VNG itu kapsul itu tidak terpisah artinya bisa tergabung setelah semua diberi atau digroupkan maka tampilannya seperti ini lengkap sudah nah pada kapsul yang pertama kita beri nama misalnya petunjuk 1 petunjuk 2 gambarnya seperti ini atau menu 1 menu 2 menu 3 menu 4 menu sampai menu 9 dan seterusnya kemudian di tengah kita klik terserah apa saja ya menu utama selanjutnya kalau sudah seperti ini kita akan memberikan animasi sesuai selera nah dengan memberi animasi dengan cara mengklik tough animation kemudian disini saya memilih wave kemudian format effects atau effect options saya memilih prompt nah di prompt ini nanti arahnya jatuhnya dari atas ke bawah setiap menu kita seleksi kemudian diberikan animasi dengan cara yang sama setelah diberi animasi pada animation pane ini kita klik tanda panah yang di bawah itu dengan mengklik after previous begitu dan seterusnya nah setelah memberikan animasi maka kita membuat hover link antara slide 1 ke slide berikutnya yaitu dengan cara mengklik tab insert kemudian hover link misalnya petunjuk ini dihubungkan dengan slide yang satu atau halaman yang satu kemudian menu dihubungkan dengan menu yang satu menu yang kedua diselidikan dengan petunjuk yang kedua dan sebagainya dan seterusnya sehingga kita bisa menghubungkan dari slide satu ke slide berikutnya setelah selesai pemberian animasi atau dan hyperlink ini kita membuat menambahkan ornament baru atau background baru nah misalnya disini saya sudah menyiapkan background atau ornament yang dibuat sendiri atau kreasi sendiri disini juga kita mempatkan menu atau model yang ada pada shapes tersebut nah kita kopikan menu pada shapes ini yang ornament ornament ini kita kopikan pada menu yang kita buat tadi dan hasilnya seperti ini maka terlihat seperti indah maksudnya terlihat cantik indah dan menarik dengan hasil kreasi kita sendiri tanpa mengkopi pasti atau background yang lain nah demikianlah cara untuk membuat slide presentasi yang interaktif dan menggunakan hyperlink dengan kreasi sendiri jadi jika kita membuat slide presentasi seperti ini tergantung selera kita kita mau bentuk apa saja yang penting kita bisa memungsikan memfungsikan menu-menu yang ada pada shapes tersebut demikianlah presentasi kali ini semoga apa yang saya paparkan ini bisa bermanfaat terutama bisa digunakan dalam proses untuk belajar jika saya mohon maaf jika dalam presentasi ini begitu banyak salah ucap atau kekurangan mohon dimaklumi atau dimaafkan karena sebagaimana kita adalah manusia yang biasa terlupa dari kesalahan kehilapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh